Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar kesempat ini akan membuat konten tentang Pak Jodiak yang bakal mendapat rezeki yang tidak terduga-duga di bulan pemembar Jodiak apa saja? Apakah Jodiak Anda masuk dalam kategori ini? Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarwa, dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, terus baik diri, lebih dekat dengan Tuan Imah Isha Nasib seseorang tidak akan berubah, kalau seseorang itu tidak mau merubahnya Empat jodiak yang bakal mendapat rezeki yang tidak terduga-duga di bulan November Pertama, jodiak Leo Kenapa Leo bisa seperti itu? Bagaimana cara mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga? Tentu ada butuh ikhtiar, ini sama Pak Sabar, Adi beri tuntunan ya Leo, biar rezeki yang tidak terduga-duga sampai apa yang harus dilakukan Leo Ini ada 5 pop cup, ada 5 piala, 3 piala tertumpah Artinya ada kepernah kegagalan Leo yang membuat sulit untuk bangun Jadi ini syaratnya harus move on, harus semangat lagi 2 piala, 2 piala masih berdiri itu melambangkan masih ada harapan baru Ini ada tenang umpun, 10 tongkat Seorang membawa 10 tongkat menaiki tangga istana hampir selesai Ini simbol-simbol bahwa Leo harus semangat ya Tidak boleh menyerah, ini lambangnya seperti itu Seseorang membawa 10 tongkat Ini ada 2 of pentacles, ada 2 koin mas Seseorang mengganggu 2 koin mas, tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda Itu melambangkan, Leo harus hati-hati dalam keuangan ya Tidak boleh besar pasang daripada tiang Itu pesan untuk Leo kalau mau dapat rezeki yang tidak terduga-duga di bulan November ini Jodhia kedua, jodhia apa? Ternyata jodhia Gemini ya, si Kembar Gemini lahir 21 Mei sampai 21 Juni Bagaimana Gemini, cara menjemput rezeki yang tidak terduga-duga Ini Gemini harus semangat, digambarkan ada seperti halangan Jadi Anda jangan menyerah ya, ketika ada halangan Anda harus tetap semangat Ini ada 7 of cup, 7 of cup digambarkan 7 piala Seseorang membarang 7 piala Ada mimpi-mimpi Gemini yang akan menjadi kenyataan di bulan November ini Ini lambangnya begitu, seorang membarang 7 piala Ini ada si kok won, digambarkan seseorang membawa karangan bunga Dia naik kuda, ada tongkat-tongkat menghalangi Ini ada kesuksesan, ada rezeki yang tidak terduga-duga di bulan November Tapi seperti terhalang ya, kalian jadi harus semangat Zodiak apa lagi yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga-duga di bulan November Zodiak Aquarius Ini Aquarius ini di bulan November ini akan di atas angin ya Di atas angin artinya akan berjaya as obon Digambarkan sebuah tangan keluar dari awan memegang tongkat banyak daunnya Ini simbol-simbol ada kesuksesan Aquarius di bulan November Ini ada Nen Okap, digambarkan seseorang memandang 9 piala Ini artinya ada kebahagiaan, bukan hanya kesuksesan, bukan hanya dapat rezeki yang tidak terduga-duga Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa di bulan November ini Ini ada Seven of Pentacles, ada 7 koin mas ya Seseorang sedang memandang 7 koin mas Ini simbol-simbol hal baik, 7 koin mas ini simbol-simbol ada keberhasilan Ini akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga dalam bentuk keuangan ya Terakhir Zodiak yang akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga di bulan November Sagittarius Bagaimana keberuntungan Sagittarius dilihat dari kartu tarot di bulan November Ini ada Two of Swords Two of Swords ini digambarkan seseorang sedang tutup mata, tutup telinga Dia membawa pedang, ini artinya harus tenang Harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Ini ada The Devil The Devil ini digambarkan dua orang sedang terikat oleh rantai, dikendalikan oleh setan Ada situasi yang membuat Anda seperti terjebak ya Anda harus hati-hati Ini dua kartu ini melambangkan untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Ini godaan setan banyak digambarkan The Devil Ini ada Pack of Cup Digambarkan seseorang sedang membawa piala, ada sutranya Ada kebahagiaan yang mendalam di bulan November ini Bahkan ada prestasi, ada hal baik Ada orang yang tulus menyayangi Anda Begitu untuk Sagittarius Sekali lagi yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Biar Pak Sabar 0822-2799480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan rumah tangga, kebunan pribadi Dan penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada nanti yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, priadaman lain, priadaman lain, priadaman lain Nanti sama bersama-sama diambil kartu, taruh dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hatiin Terus baik jadi lebih dekat dengan Tuhan yang bisa Nasib seorang tidak akan berbaik Kalau seorang itu tidak merubah Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu